Inilah barang bukti hasil kejahatan selama 3 bulan terakhir. Di antaranya ganja seberat 39,172 gram, 7,68 gram sabu, 4.472 butir obat terlarang, serta senjata api rakitan. Seluruh barang bukti ini dimusnahkan dengan cara dibakar. Seluruh barang bukti yang dimusnahkan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap. Melakukan koordinasi secara intens kepada LAPAS, kepada Polres, kemudian kepada BNN dan pengadilan untuk kami bersinergi bagaimana caranya meminimalisir pengguna, kemudian agar terutama di LAPAS ya, agar tidak terjadi penyebaran-penyebaran yang sebagaimana diisukan. Pihak kejahatan melihat kasus narkotika di Sukabumi intensitasnya semakin meningkat. Lain narkotika juga teras kerasan menggunakan secara tajam, serta kenaklan remaja yang semakin ramai. Paji Atrianto, laporkan untuk NET.